Intro Saya sudah move on dengan COVID-19 Kita harus bergerak maju Namun, dua hari ini Saya kembali memperhatikan data yang dirilis Kugus Tugas COVID-19 GTC-19-Sultra Bau-bau Rabu 5 Agustus Kasus meninggal dua orang Kesokan harinya, kasus positif bertambah sebanyak 39 orang Dua hari ke labu Saya mencoba mengkonfirmasi jubir COVID-19 kota Bau-bau Dr. Lukman, SPPD, dan Kadis Kesehatan Bau-bau Dr. Wahyu Soal penambahan kasus tersebut Masuk ke dalam kluster apa Sayangnya, hingga tulisan ini selesai dibuat Pesan saya belum dibalas Kapan kita bebas dari COVID-19 Ini soal susah Namun, bukan berarti tidak bisa dipecahkan Saat vaksinnya belum ditemukan Semua tergantung Perilaku masyarakat Gaya hidup warga Protokol kesehatan Wajib menjadi bagian dari kesehariannya Penegakan disiplinnya Tentu harus menggunakan tangan pemerintah Regulasi mesti dibuat Masker misalnya Harus digunakan Ini perkara standar Sayangnya, hari-hari belakangan Kemenangan tersebut Seolah perlahan mulai dilupakan Apakah harus ada denda baru mau patuh? Mengapa masker dianggap disepeleh? Padahal ini adalah perkara mendasar Benteng diri dan orang lain Untuk mencegah penularan wabah Berikutnya, jaga jarak Rajin cuci tangan Dan jaga kesehatan Semua itu sudah dihafal di luar kepala Namun, di mana implementasinya? Kalau perkara mendasar ini Tidak dipatuhi Jangan heran Bila masih ada kasus baru Kita masih akan resah Dengan pertumbuhannya Hari ini, berserkan data Indonesia sudah berada Pada urutan ke-22 dunia Sementara untuk Sultra Akumulasi penderita COVID-19 Sudah berada pada angka 951 kasus Minus 49 kasus lagi Penderita COVID-19 Di bumi Anoa Menembus angka seribu Artinya, hitungannya akan naik Dari 3 menjadi 4 digit Sementara, kita ingin daerah ini Bebas dari COVID-19 Bukan hanya bau-bau Tapi juga kepelawan buton Captain Sultra Indonesia Bahkan dunia Vietnam saja Yang PDB-nya lebih rendah dari kita Bisa melawan COVID-19 Di sana Tidak ada kasus kematian Karena COVID-19 Bahkan Pernah tercatat Selama 3 bulan lebih Tidak ada penambahan Kasus baru Sebagai referensi Secara populasi Jumlah penduduknya Tergolong besar Nyaris 100 juta jiwa Kalau Vietnam bisa Kenapa kita belum? Terima kasih